Nah itu ya, itu Pokemon yang wajib kalian tunggu nih Selebi, Serna, Zeraora, Zygarde Kalau kalian mau Oke cuy, kembali lagi di channel Lampos Gaming, channel Freeplay Rana Jumana Pohaya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di game Pocket Incoming ya Pocket Incoming dan sekarang aku mau bahas jadwal ya Biar kalian nggak nanya-nanya lagi ya Aku udah buatin jadwalnya ya Ini sorry, lampuku mati jok Jadi agak-agak gelap facecamnya Oke, kita langsung Eh, bentar ya, sebelum itu Pokoknya ya Redraw, aku jelasin dulu ya Apa itu Bitwar, apa itu Redraw jok Bitwar itu lelang Pokemon Jadi kalian harus bawa Diamond banyak ya Kalau mau ikut di Bitwar Kalau kalian nggak masuk top 6 Dan nggak mencapai poin tertentu yang ditentukan Itu kalian nggak bakal dapet Pokemon S+, nya Bedanya sama Redraw Redraw itu pasti ya Kalau kalian punya 21.000 Diamond Kalau kalian punya 21.000 Diamond Kalian pasti bisa dapet S+, itu 100% pasti Nah, itu ada 2 event ya Yang bisa dapetin Bitwar sama S+, itu 2 event limited Pokemon S+, Sebenernya ada lagi ya Redraw spesial Tapi itu random Jadi nggak ada jadwal pastinya ya Itu random Oke, dan untuk jadwal yang Pokemon Mega ya Pokemon SS cuyuh Pokemon SS kayak Mega Rayquaza Itu bulan Mei ya Berarti bulan depan ya Bulan Mei Untuk Mega Rayquaza Untuk Primal Groudon itu prediksiku Itu sekitar Antara Oktober sampai Desember Nggak tahu ya Antara Oktober sampai Desember Mungkin ya Mungkin ini, mungkin Pokoknya akhir-akhir tahun gitu Terus untuk Primal Kyogre Itu sama juga Kalau nggak awal tahun depan Itu akhir tahun pas ya Akhir tahun pas Antara itu Soalnya, kalau aku ngeliat Pokemon SS Rilisnya di server Cina Itu jaraknya Sekitar Berapa ya Jadi Pas pertama kali aku main ya Pertama kali aku main Itu udah ada Mega Rayquaza Pertama kali aku main Itu udah ada Mega Rayquaza Terus, keluar Primal Groudon Itu setelah aku main Sekitar 6 bulan 6 bulan ya 5 bulan, 6 bulan Ya kan Berarti jaraknya Emang sekitar segitu Cuman Setelah keluar Primal Groudon Keluar Primal Kyogre Ini nggak nyampe 6 bulan ya Ternyata cuma Sekitar 3 bulan gitu Sekitar 3 bulan Dia udah Udah keluar gitu Udah rilis Jadi aku nggak tahu Nanti di Global Mau pakai sistem yang mana gitu Kalau misal Mau pakai sistemnya Setiap 3 bulan sekali Berarti kan Kalau bulan Mei Berarti Mei Juni, Juli, Agustus Agustus itu udah keluar Primal Groudon Agustus September Oktober November November Desember Itu udah keluar Primal Kyogre Kalau misal Mau pakai yang 3 bulan Tapi kalau misal Jadwalnya sama Mungkin ya Rilisnya setiap 5 bulan ya Pokemon SS itu Oke Nah itu aku nggak tahu pastinya ya Jadi aku nggak bisa ngasih Yang pasti Itu anniversary Itu Mega Rayquaza Kalau ngikutin yang di Cina ya Berarti Bulan depan itu udah ada Mega Rayquaza Itu sebagai Pokemon SS pertama Oke Kita langsung lihat ya Kita langsung lihat Jadwal Bidwar Sama Red Draw Nah ini kita masuk ke Jadwal Bidwarnya dulu ya Kita masuk ke Jadwal Bidwarnya dulu Jadi Bidwarnya itu ada Nyampe Solgaleo ya Nyampe Solgaleo Aku Aku nggak tahu sih ini ya Aku nggak tahu Solgaleo ini beneran Satu Eh 28 hari Jadi jarak satu Pokemon Ke Pokemon lain Itu adalah 28 hari ya Bukan satu bulan Tapi 28 hari Jadi Jadi nggak pasti ya Nggak pasti satu bulan itu Satu kali Karena ada yang satu bulan Dua kali Ini kayak contohnya nih Marcedo ya Itu tahun depan 2023 2023 Bulan ketiga Itu Ada Marcedo Sama Manapi Jadi Marcedo itu Tanggal 2 Januari Februari Maret Tanggal 2 Maret 2023 Kalau Manapi Itu Tanggal 30 Maret 2023 Jadi ini Bidwarnya Satu bulan Dua kali ya Satu bulan Dua kali Oke jadi jaraknya 28 hari Ini aku nggak dari awal ya Nggak dari jadwal Bidwar awal Tapi aku dari jadwal Bidwar yang paling deket Dan jadwal Bidwar paling deket Itu adalah Kyurem ya Kyurem ini tanggal 21 besok ya Jadi besok Kamis depan Besok Kamis minggu depan Itu udah Eh bukan Bukan minggu depan ya Kamis minggu ini Besok Kamis ini Besok Kamis ini Itu udah Kyurem ya Besok Kamis ini Itu udah Kyurem Nah selanjutnya Ke Meloeta ya 28 hari kemudian Terus 28 hari kemudian Itu langsung Jiraci Melmetal Yeveltal Celebi Genesek Serneas Zeraora Victini Zigar De Marcedo Manapi Lalu Solgaleo Yang terakhir Nah tapi Solgaleo ini aku masih belum tahu ya Karena di Cina Itu masih belum Belum pasti juga cu Dan ini keluarnya paling lama ya Keluarnya paling lama Mangkraknya paling lama Udah dari 8 bulan yang lalu kayaknya 8 bulan yang lalu Masih belum digarap-garap Solgaleonya Oke Jadi ini ya Nah dan untuk Kalau aku Bang rekomendasi S plus Apa ya Yang wajib ditunggu gitu Rekomendasi S plus Yang wajib ditunggu Aku sih Kalau aku ya Sebenernya Ambil semua Pokemon Itu recommended ya Ambil semua Pokemon Itu recommended Nah tapi untuk F2P Itu kan gak mungkin bisa kan Untuk F2P Itu gak mungkin bisa gitu Jadi Kalau kalian pengen Nunggu Apa namanya Pokemon-Pokemon Paling bagus Pokemon-Pokemon Yang mendang-mending lah ya Untuk kamu mendang-mending Kalian ini Yang wajib untuk ditunggu adalah Celebi Yang pertama ya Celebi Terus habis itu Cerneas Celebi Cerneas Habis itu ada Zeraora Celebi Cerneas Zeraora Terus habis itu ada Zigarde Nah menurutku sih Itu ya Itu yang wajib ditunggu men Celebi Cerneas Zeraora Zigarde Jadi kalau kalian Nabung dari sekarang Itu kalian masih Punya 5 bulan Nah di 5 bulan ini Kalian modal S plusnya Itu apa bang Nah ini kemungkinan terbesar Redraw besok Itu ya Bentar Ini Kemungkinan terbesar Redraw besok Itu Ini ya Ini redraw Ini yang redraw Sama ya Redraw juga setiap 28 hari Kemungkinan terbesar Redraw besok Itu kan Temennya Resiram Itu adalah Si Giratina Jadi kalian bisa modal Giratina Sama modal Zekrom Untuk awal-awal ya Untuk awal-awal Sambil nungguin Celebi Cerneas Zeraora Ini 3 Pokemon ini Kalian bisa nunggu Di antara Di antara Kiurum sama Meloeta Ini ada Bidwar Giratina Ini kemungkinan terbesar ya Giratina Terus Di antara Meloeta Sama Giraci Bidwarnya Itu ada Redraw Zekrom Kalian bisa ambil 2 Pokemon itu Untuk awal-awal ya Untuk awal-awal itu Pokoknya cuma untuk Nemenin kalian Sampai keluar Celebi Cerneas Zeraora Itu udah ya Itu rekomendasiku Jadi kalian Nggak usah bingung lagi Nggak usah nanya-nanya lagi Oke Udah aku jelasin Di video ini Oke Terus Sekarang kita bahas Redraw Nah ini ya Bedanya Kalau yang Bidwar tadi Itu kita nge-bit ya Jadi kita harus Banyak-banyakan Diamond gitu Dan kita minimal Harus punya 24.000 Diamond Untuk masuk ke dalam Poin yang ditentukan Tapi untuk masuk ke dalam Rank kalian harus Banyak-banyakan Poin sama player lain gitu Jadi hanya 6 6 player aja Tiap server Yang akan mendapatkan S plus Nah kalau Redraw Ini kalian Pasti dapet S plus ya Pasti dapet Tapi kalian butuh modal Diamond 21.000 men 21.000 Dan setiap Redraw Itu ada 2 Pokemon S plus ya Ini cuma 1 Karena satunya itu random Ini Pokemon pastinya ya Jadi Besok tanggal 5 Itu yang Bulan depan Itu pasti Resiram ada ya Tapi untuk temannya Itu nggak tahu Kemungkinan terbesar Adalah Giratina Nah dan kemudian 28 hari selanjutnya Bulan 2 Eh Bulan 6 Tanggal 2 Itu ada Redraw-nya si Zekrom Kemudian ada Kiurem, Meleweta, Giraci, Melmetal Dan selanjutnya Sampai ke Solgaleo Ini nggak tahu ya Nggak aku kasih tanggal Karena Solgaleo masih belum jelas ya Solgaleo masih belum jelas Tapi Untuk 1 tahun ke depan Kalian udah tahu lah ya Redraw untuk 1 tahun ke depan Itu Sampai Victini Itu udah jelas Bahkan Aku lebihin 3 bulan Ini ada Zygarde, Marcedo, sama si Manapi Jadi untuk sampai 1 tahun 3 bulan ke depan Kalian udah tahu lah Apa yang harus itu Jadi nggak usah Tanya lagi Nanti habis Manapi Beneran Solgaleo bang Nggak usah tanya gitu Kalian mungkin Main 5 bulannya Udah pensi Nggak usah nanya kayak gitu ya Yang penting kalian Main yang bener aja dulu Jok Main yang bener Kalian Daily Event Indigo Udah ya Daily Event Indigo Nabung Daily Event Indigo Nabung Udah gitu aja terus Oke Sampai nanti kalian Dapetin 5 Pokemon S Plus Nah untuk 1 Pokemon Ya itu kalian Kalau memang kalian Mau menargetkan Pokemon SS ya Pokemon SS Ya itu bagus lah Kalian bisa ambil Primal Geogre Kalau nggak Primal Groudon Antara kedua Pokemon itu Tapi nggak tahu Nanti metanya masih ada Banyak ya Nanti masih ada Mega Dian C Masih ada Mega Mewtwo X Mega Mewtwo Y Nanti Kayaknya masih Tambah kompleks lah Nah itu ya Ya itu Pokemon yang wajib Kalian tunggu nih Celebi Cerneas Zeraora Zygarde Kalau kalian mau ikut B2 Antara keempat itu Apalagi kalau kalian bisa ikut Keempat-empatnya gitu Jok Kalau nggak ya Kalian ambilnya di Redraw aja Nah sebenarnya Yveltal ini juga Bagus untuk diambil ya Tapi nggak wajib Jok Tapi bagus untuk diambil Bagus Bagus untuk diambil Manapi juga bagus untuk diambil Jok Manapi bagus untuk diambil Tapi Menurutku nggak terlalu wajib gitu Yang wajib adalah Zygarde Celebi Cerneas Zeraora Itu ya Oke Jadi itu adalah jadwalnya Ini jadwal B2 Dan ini adalah jadwal Redraw Udah aku jelasin semua ya Udah aku jelasin semua Jadi kalian Nggak usah nanya-nanya lagi Jok Nah untuk jadwal Mega Itu masih belum jelas Jadi Aku nggak bisa membuatin jadwalnya Untuk jadwal Mega Kalau untuk urutannya doang Itu setelah ini Yang paling dekat Mega Pokemon S Itu adalah Mega Skizor ya Yang paling dekat itu Mega Skizor Setelah Mega Skizor Nanti ada Mega Garde Foyer Oke setelah itu mungkin Mega Agron ya Kalau nggak salah Mega Agron Habis itu Mega Hondom Mega Blaziken ya Oke Jadi mungkin sampai sini aja ya Aku cukupin videonya sampai sini Cok Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke Thanks for watching See you on the next video Salam Mampas Gaming Bye